Hai, it's me, Ingrid Johana So, seperti judulnya, kali ini aku akan share ke kalian gimana caranya mengubah foto dari kamera biasa menjadi foto dari aplikasi Timestamp Penasaran gimana caranya? Just keep watching, don't skip this video Sebelum lanjut tonton videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian terus update video-video terbaru dari aku ingat guys, subscribe itu gratis dan disini aku akan sharing sedikit nih pengalaman aku jadi kemarin tuh aku dapet tugas untuk melakukan pengawasan di luar kantor nah, dalam pengawasan tersebut aku diharuskan untuk mengambil dokumentasinya jadi dong aku dan tim langsung pergi ke lokasi melakukan pengawasan dan dokumentasi setelah itu aku balik lagi ke kantor tapi setelah sampai kantor aku tuh baru dikasih tahu kalau foto dari pengawasan yang tadi kita lakukan itu harus menggunakan aplikasi Timestamp Nah, buat kalian yang belum tahu aplikasi Timestamp itu apa kalian bisa nonton video aku sebelumnya nih, aku kasih linknya di atas sini suat banget dapet infonya kalau seandainya tempat tugas dan kantor jaraknya itu deket sih mungkin aku akan balik lagi ke sana untuk ngambil foto menggunakan aplikasi Timestamp tapi tempat tugas aku tuh jauh banget gak mungkin aku balik lagi ke situ hanya untuk sekedar ngambil foto aku yakin pasti ada dari antara kalian yang mengalami hal yang serupa dari pengalaman yang aku ceritain ke kalian inilah aku memutuskan untuk membuat video sharing ke kalian bagaimana caranya aku mengubah foto dari kamera biasa seperti ini berubah menjadi foto dari kamera Timestamp seperti ini let's get on to the video hal yang pertama kali harus kalian lakukan adalah kalian harus download aplikasi Pixlr bagi pengguna Android kalian bisa download di Play Store atau pengguna iPhone kalian bisa download di App Store disini aku udah punya aplikasinya kita tinggal buka aja Pixlr Lab kemudian kita harus tentukan ukuran dari foto kita caranya klik titik 3 yang di atas kanan terus klik Image Size nah rasionya bisa kamu pilih Square, Profile Picture, YouTube Channel Banner, YouTube Thumbnail, Facebook Cover Art ya semuanya ada kalian tinggal pilih aja kalian mau foto yang bagaimana kalau disini mungkin aku akan pakai yang rasionya Square 1 banding 1 kemudian klik OK nah disini ada New Text kita hapus dulu aja dengan cara klik New Textnya kemudian klik tanda trash ini kemudian klik OK cara buat kamu milih foto mana yang mau kamu edit itu kamu tinggal klik tanda plus di atas klik from gallery ini aku udah punya beberapa pilihan foto untuk di edit aku pilih foto ini karena tadi kita udah milih ratio 1 banding 1 jadi kita klik lagi disini 1 banding 1 kemudian kita klik checklist nah disini fotonya udah ada kita tinggal geser aja titik-titik tuh ke kanan sesuai dengan shape yang ada di belakang yang warna hijau kita sesuaikan aja oke disini udah selesai kemudian kalian kalau yang pernah coba foto timestamp itu kan ada tanggal, ada waktu, dan ada lokasi nah kita tinggal klik tanda plus di kiri atas kemudian klik text disini akan muncul new text kita geser aja new textnya kita tinggal edit nih misalnya disini aku mau bikin tanggal 5 Juli 2020 jam 12 siang oke nah kita tinggal geser aja ke kanan kemudian ini kan tulisannya terlalu besar nih karena kan kalau di timestamp itu tulisannya itu gak sebesar ini jadi kita harus resize tulisannya dengan cara klik huruf A ini kemudian geser ke kiri disini ada size kita klik size dan kita resize menjadi 30 aja ini udah 30 kita centang kemudian tulisannya kita geser ke ke kanan cuman karena backgroundnya itu warna putih aku akan ganti tulisannya menjadi warna hitam dengan cara klik color kemudian klik warna hitam kemudian klik ok disini kita juga bisa ngubah fontnya cuman disini aku gak mau ngubah fontnya biarin aja fontnya seperti bawaannya karena memang di timestamp juga fontnya mirip seperti ini oke disini kita udah punya tanggal dan waktu sekarang kita tambahin lokasi dengan cara klik tanda plus lagi kemudian klik text lagi kemudian new textnya pindahin dulu klik 2 kali new text dan kita bikin alamatnya nah disini alamatnya itu disesuaikan dengan tempat tugas atau sesuai dengan yang kamu mau aja deh alamatnya aku misalnya mau bikin alamatnya itu di jalan kuningan barat klik ok terus kita resize lagi menjadi 30 terus ubah color yang menjadi hitam kemudian kita sorry kita pindahin ke bawah how you like that 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 kayaknya sekarang tuh lagi bikin kayaknya how you like that bucuk bucuk terus aku tambahin lagi nih bawahnya itu Jakarta Selatan misalnya kode posnya 12345 karena memang gitu di timestamp itu ada nama jalan ada kecamatan juga ada kota dan ada kode pos cuman karena aku gak tau kecamatan apa yaudahlah aku bikin kota sama kode posnya aja juga misalnya kalau kamu mau tambahin nama tim keterangan lain seperti pengawasan tim A di kafe misalnya klik ok kemudian resize lagi jadi 30 checklist dan ganti warna menjadi hitam kemudian seret ke bawah nah untuk saat ini semua keterangannya udah ada kalau di aplikasi timestamp tulisan keterangannya itu ada di sudut-sudut bisa di sudut kanan bawah sudut kanan atas sudut kiri atas atau sudut kiri bawah nah disini kita atur posisinya taruh di sudut kanan bawah pastikan posisinya udah pas ya jangan ada yang tertutup dan dari atas ke bawah itu sama rata jadi gak mencong-mencong ada yang agak ke kanan ada yang agak ke kiri jadi harus rata juga jaraknya antara satu kata per kata sorry antara satu baris per baris itu jaraknya harus diatur juga jangan ada yang renggang ada yang sempit kalau gitu ketauan banget ini editannya jadi harus rapih rapih serapih-rapihnya udah tulisannya kecil-kecil jadinya gede ribet jadinya tapi ya gak apa-apalah daripada kita harus balik lagi ke sana buat ngambil foto doang mendingan disini dia susah-susah ini satu cara biar ini tuh gak geser-geser caranya klik ini kemudian kita klik gembok yang udah oke itu kita tinggal klik gembok aja jadi dia gak akan geser-geser kemudian kalau mau balik klik lagi ini jika kalian rasa posisinya udah benar kalian tuh tinggal klik save disini kemudian save as image kemudian save to gallery nah disini image udah save coba kita cek di gallery ada tidak foto kemudian disini udah deh disini foto kalian udah seperti diambil dari aplikasi timestamp gimana menurut kalian caranya gak gampang sih cuman gak sulit juga yang kalian butuhkan tuh hanya ketelitian dan kesabaran sekian aja video kali ini semoga video kali ini bisa membantu kalian yang mengalami masalah seperti aku kalau kalian suka video ini kalian bisa klik like komen di bawah dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya semoga membantu and until next time bye bye